Ketua kawan yang menang dari tadi, yang di RSJM masih mendukung malas ini. Beliau tadi meninggal pukul 19.30 di RSJM, dan beliau sudah dirawat selama kurang di sepuluh bulan di RSJM. Pakar ekonomi yang juga eksmenko kemaritiman Rizal Ramli meninggal dunia pada Selasa, 2 Januari 2024. Rizal Ramli mengembuskan nafas terakhir pukul 19.30 WIB, di RSJM Tomangun Kusumo, Jakarta. Jenazah eksmenko kemaritiman Rizal Ramli tiba di rumah Duka, Jalan Bangka 9, Kemang, Jakarta Selatan, pada Rabu, 3 Januari 2024. Jenazah almarhum Rizal Ramli tiba sekira pukul 053 waktu Indonesia Barat. Tim komunikasi keluarga Rizal Ramli, Yos Ngarang mengatakan, almarhum akan dimakamkan pada Kamis, 4 Januari 2023. Beliau tadi meninggal pukul 19.30 di RSJM, dan beliau sudah dirawat selama kurang lebih satu bulan di RSJM. Terkait pertanyaan teman-teman soal sakit dan apa itu, memang beliau pernah sakit, operasi. Nah karena yang sakit ini, dokter ekonomi, yang juga orang pergerakan, beliau tidak terlalu peduli ya. Dia setia pada visi dan ideologi, sehingga sakitnya itu tidak terlalu peduli. Akhirnya, satu bulan yang lalu, beliau memutuskan untuk dirawat sekaligus istirahat, dan di situ bersempatan untuk dekat dengan keluarga. Itu intinya. Jadi, selama satu bulan ini memang, kalau teman-teman bertanya kemana bang Rizal dan apa itu, betul beliau dirawat, dan itu kesempatan untuk dekat dengan keluarga. Sekarang hampir jam 12 ya, 11.30, tadi jam 11 dari RSJM, 11 lewat. Itu jam 11 lewat. Nanti hari Kamis, dikembangkan di TP Gujur Purut, yang mana istri beliau juga dimakamkan di TP Gujur Purut. Mungkin nanti siang ya, siang hari Kamis. Terkait untuk informasi ke putri terakhir yang di Amerika itu sudah mengetahui bang, dan apakah perjalanan? Iya, beliau baru dari Indonesia kemarin, tanggal 28, balik, dan lagi proses kembali ke sini ya. Kemungkinan secepat-cepatnya dia datang ke sini. Itu salah satu keputusannya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!